Intro Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insyaallah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati, masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu perlu keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal, asfal artinya bawah, bukan asfal. Minal asfal dari bawah, mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas, lalu kemudian dia pun keluar dari atas, lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya mengotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri Usnul Khatimah, Irkul Jabin, keluar keringat dari Jabin. Kalau ini namanya Jabahah, kening. Kalau ini namanya Jabin, yang di atas Jabin. Kalau Gabin, roti. Ini Jabin namanya. Salah satu ciri Usnul Khatimah, Irkul Jabin. Berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis ini. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu matanya melihat. Hai Abdul Soman, inilah tempatmu di surga. Blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Solatku gak seberapa? Puasa sunatku gak seberapa? Ilmuku gak seberapa? Amalku gak banyak. Tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah teringatnya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya, berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang, Ustaz cerawah, Tanda Husnul Khatimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang gak ada, disemprot. Biar disangka orang, Ustaz mati, Husnul Khatimah. Kan itu maksudnya. Gak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Di foto. Alhamdulillah ada keringatnya. Sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya, ruh itu keluar. Orang beriman, ruhnya keluar, seperti embun, yang menetes, dari ujung daun. Ini daun. Pada saat tengah malam, embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri, ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri, ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail, yang ada dua, mata kail, atau anak panah, yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat. Sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing, ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratil maut. karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak, enggak takut matilah. Mati enggak perlu takut. Karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya, kalau sudah cerita mati, takut. tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad, berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Gimana bisnis kita ke depan, Udah lah, enggak usah dirus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa, nanti selesai S1, mau ngambil master di mana, mau ngambil S3 di mana, enggak ada gunanya S2, S3, mau mati aja. Orang Islam disuruh, berbuatlah. Selesai salat, keluar dari masjid, wa kuni'malu. Berbuatlah. Allah yang akan menilai perbuatanmu. Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu. Orang-orang beriman, yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Iza waqa'ats ala a'adikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fiyadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, fal yagrisha. Tanamkan. Gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati. Untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah. Dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan. Dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allah mubarak, di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang murus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini? Gimana kalau kita buat pengajian? Nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu. Akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan ruh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Dilihatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal. Dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya. Lalu ruh itu pun ada. Dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa. Seperti Israq Mi'rat. Assalamualaikum. Kata malaikat pembawa. Untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit. Kami sudah lama menunggu orang ini. Karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat. Kami melihat dari langit. Tiap malam dia surat ta'ajud. Buku catatan amalnya. Selalu dibawa. Kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang Malaikat mengenalnya. Tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang Mas'hur di televisi. Mas'hur di Google. Mas'hur di Meme. Mas'hur di macam-macam. Tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Dia Mas'hurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Sholatnya pun di asmi. Sampai-sampai. Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang Sudah masuk waktu sholat bagus. Tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Na'uzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini. Dibawa ke langit. Dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu ke mana? Encyclopedia roh. Yang paling lengkap. Kitab tentang roh. Ada dua referensi. Yang pertama. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Murid Imam Ibn Taymiyah. Judul kitabnya. Roh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. R-O-H. Roh. Kitab yang kedua. Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Nama kitabnya. Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dua-duanya sudah saya beli. Roh ada. Tazkirah ada. Ada di rumah. Ada Pak Ustadz. Sudah dibaca. Masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Ada pun yang lain-lain. Saya khawatir. Ada hadis palsu. Ada pun kitab roh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Kita tahu semua. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa. Ketempat yang bernama. Illiyin. Yang baik-baik tempatnya. Illiyin. Yang jahat-jahat tempatnya. Sijin. Ada pun roh yang jahat. Ditarik dia dengan paksa. Lalu kemudian dibawa ke tempat si jin. Dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya gak percaya dengan hadis ini Pak Ustadz. Siksa kok sudah ada. Kenapa siksa sudah ada? Padahal dia belum dihisap. Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus. Ustadz Samad. Ya. Azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udhubika min azabi jahannam. Wa min azabil kabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syari fitnatil masjih indajjal. Ustadz. Seandainya azab kubur itu ada. Lalu dimana letak keadilan Allah. Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah. Sedangkan dia belum dihisap. Dia nanya pakai akal. Saya gak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal. Saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara. Lalu kemudian ditempeleng. Ditusuk pakai kuntung rokok. Ditendang. Dipukul. Dia sudah diadilnya apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisap dia akan dapat cashnya lagi. Allah gak adil, Fa Ustadz. Kenapa gak adil? Ada orang meninggal hari ini. Terus hari kiamat seribu tahun lagi. Berarti dia diazab dikubur berapa lama? Seribu tahun. Lalu ada orang yang meninggal hari ini. Ninggal hari ini. Satu jam setelah dia ninggal. Kiamat. Berarti dia gak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah. Bahwa dia diazab seribu tahun. Maka yang sudah meninggal seribu tahun. Dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum. Maka dia akan dapat beratnya. Seribu tahun di sini gak sama dengan seribu tahun di akhirat. 63 tahun di sini. Hanya satu jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu. Dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah. Jangan dipakai pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal. Kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal. Dia perlu ceknya. Akalnya pasti ada atau sudah hilang. Terima kasih telah menonton!